Jangan kesini hari minggu, hari minggu penuh. Hari minggu penuh ya? Jam 10 habis. Jam 10 habis? Alhamdulillah. Itu habis berapa porsi itu? 500. 500? Waktu muda kerja di kapal pesian. Oh, sempat kerja. Kerja di kapal pesian. Primal Cruise Line. Primal Cruise Line. Punya naul Disney. Kalau terapi jolo, atasnya harus basah. Harus basah ya? Terapi jolo yang enak harus basah dan belakangnya harus mulus kayak gini. Halo teman-teman, balik lagi di channel Masakan Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Taman Helang Kota Bogor. Tepatnya di Jalan Kasintu Tanah Serial Kota Bogor. Nah, masuknya itu bisa dari arah sana ya. Nah, ini sebenarnya deket dari pajajaran teman-teman. Atau Jambu 2. Sepanjang jalan ini tuh banyak banget penjualan kaki lima. Nah, ini tempatnya enak, adem, asri. Banyak pohon-pohon tuh. Bisa dilihat ya. Wah. Seru nih kayaknya buat olahraga, buat jalan santai sama keluarga. Nah, saya mau sarapan pagi makan surabi solo. Nah, ini dia nih. Bapaknya jualannya di deket ini. Sego Abang Lombok. Patokannya ini ya teman-teman. Kalau kalian mau kesini. Ini dia nih. Permisi pak. Pak mau pesen surabi solonya nih. Boleh, boleh, boleh. Ini rasanya ada apa aja nih pak? Hotel coklat sama original. Coklat sama original. Ada dua aja ya. Berarti ya. Betul. Kalau ini dengan bapak siapa namanya? Trisno. Bapak Trisno ya. Oke. Boleh deh cobain dua rasa. Pesen empat pak. Oke. Ini bikinnya fresh ya pak ya. Ada pesannya langsung dibikin. Kalau si babi solo itu terbuatnya dari apa pak? Dari tepung beras, gula, telur. Terigu. Tepung beras, gula, telur ya. Terigu. Nah ini sama? Ini santan kental ini. Oh pakai santan. Setakannya banyak nih. Sedikit ini. Oh segini sedikit pak. Iya. Kalau harganya sendiri berapa pak? 2.500. 2.500 ya. Uh murah-murah ya. Kalau jualan di sini udah berapa lama pak? Baru empat bulan. Baru empat bulan. Dulunya. Buka di rumah Cikunil. Jaga Samorna Bekasi. Berapa lama tuh pak? Sana udah empat tahun. Empat tahun. Pindah ke sini. Iya. Tapi ada cabang lagi nggak? Di Tegal. Oh di Tegal Jawa? Iya. Jalan Tengku Umar. Jalan Tengku Umar. Jalan Tengku Umar. Wih mantap. Itu di sana anak? Anak. Oh anak ya. Mantap nih. Kalau jualan di sini dari jam berapa bapak? Jam 8 sama jam 2. Dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu buka setiap hari ya? Iya. Oke. Jangan ke sini hari Minggu. Kalau hari Minggu penuh. Oh hari Minggu penuh ya? Langsung jam 10 habis. Jam 10 habis? Alhamdulillah. Bukanya dari jam 8. Dari jam 8. Cepat banget pak. Dua jam doang. Itu habis berapa porsi itu? 500. 500? Masya Allah. Luar biasa. 500 biji? Iya. 500 biji ya. Yang porsi. Iya. Waktu muda kerja di kapal pesiar. Oh. Sempat kerja. Kerja di kapal pesiar. Primer Cruise Line. Primer Cruise Line. Primer Cruise Line. Oh. Terus. Pensiun atau? Resend sendiri. Resend sendiri. Resend sendiri. Buka usaha. Iya. Mantap. Kerja berapa tahun tuh pak? Di kapal pesiar 7 tahun. 7 tahun? Iya. Kenapa? Resend tuh pak? Enggak kuat udah tua. Oh. Kerja 18 jam sehari. 18 jam sehari? Iya. Itu non-stop tuh? Atau ada di burung? Iya. Kaling minum. Ke toilet. Nah kalau mulai ide usaha sendiri. Gimana ceritanya tuh? Ini belajar nih saya. Belajar sendiri? Enggak. Belajar dari orang. Dari orang? Iya. Belajar di Solo dari orang. Masih mahar. Terus berkembang. Tapi waktu belajar ya enggak seperti ini. Surabih Solo itu paling susah. Oh gitu? Iya. Kalau sama Surabih Bandung? Bedanya? Beda perlakuannya. Perlakuan maksudnya bikin adonanya. Beda bahan bakunya. Oh bahan bakunya juga udah beda ya? Kro-materialnya beda. Kalau Surabih Bandung kan terigu ini sih. Makan tepung beres. Oh gitu. Jadi waktu Bapak di Kapal Pesiar. Kalau boleh tau di apa? Di shape-nya atau gitu? Enggak. Aku di... Barwater. Di apa? Barwater. Oh. Jual minuman. Jual minuman ya. Karena ini habis. Ini sedikit aja. Oke gak apa-apa. Oh ini udah mau habis ya? Tinggal dikit ya? Iya. Ini pedal baru jam berapa nih? Baru jam setengah 10? Iya. Nanti ada pesenannya. Oh ada pesenannya. Mantap nih. Cerita eksekusi. Wih. Gak matang. Oh. Iya. Teksturnya beda ya. Kalau Strabi Solo atasnya harus basah. Harus basah ya? Strabi Solo yang enak harus basah. Dan belakangnya harus mulus kayak gini. Iya. Jadi rekan-rekan yang mau makan Strabi Solo. Kalau ininya gak mulus jangan dibeli. Oh gitu. Berarti kurang enak. Kurang enak ya? Oh. Mulu. Ini. Kita lihat. Wuh. Mantap. Tuh. Harus basah kayak gini nih. Gak bisa lo. Basah kayak gini ya? Iya. Kalau gak basah. Oh iya tuh. Masih kelihatan kayak. Ini belum. Ibaratnya kayak belum begitu matang. Matangnya tuh. Iya. Ini kalau udah matang kayak gini. Tinggal digulung ya. Khasnya tuh digulung yang pakai daun pisang ya Pak ya? Iya. Betul. Mantap. Gak ada aroma-aroma daun pisang ini. Yang ngebedain Surabi Solo sama Surabi Bandeng tuh. Jadi tampilannya juga udah beda. Tampilannya. Tampilannya udah beda. Terus ditambah dia dibukus pakai daun pisang kayak gini temen-temen. Nah ini tinggal dimasukin ke tempat ini. Wah. Tempatnya pakai stereofoam ya. Nah 4 piece kayak gini. Harganya cuma 10 ribu berarti ya Pak ya? Betul sekali. Kita mau sarapan kita cobain dulu nih rasanya seperti apa. Oke. Ini kita mencobain nih. Ini dia tampilannya ini. Dia dibungkus pakai daun pisang kayak gini ya. Ini lembut banget nih. Tuh. Lembut. Lembut. Hehehe. Kita cobain nih. Ini yang rasa. Oh ini yang original. Kita cobain nih. Bismillah. Lihat deh. Ini tampilannya. Bentuknya nih. Nah ini kayak ada dua. Ini ya. Ada dua tekstur. Yang di dalamnya itu mateng. Padet. Mateng nih. Kelihatan mateng tuh. Kelihatan berserat. Nah kalau ini keliatan masih kayak cair. Karena emang. Kata bapaknya. Yang atasnya itu masih basa. Tapi mateng. Karena ini santen temen-temen. Ini enak. Manis. Ada rasanya. Santennya berasa. 1-2 rigaot. Nanis di dalam. Nanis di dalam. Hidup. Malang ya. Hidup lagi. ini yang merasa koan coklat coklat lumer ini kita makan lagi sempurna banget sempurna sempurna manis udah rasa santan makan yang coklat sih karena udah rasa ya kalau yang original ya cuma rasa manis santan masih baru nyobain kalau Surabie Solo kalau Surabie Bandung sudah biasa nyobain kalau Solo baru kali ini masih anget banget pas banget dimakannya pas anget-anget kayak gini baru mati mantap guys kita makan lagi kalau makan 2 kayaknya kurang kenyang minimark 4 terus makannya ini minum teh manis atau kopi sedap emang cocok banget buat sarapan ya Pak ya ditemenin minum teh kopi kayak gitu udah kenyang ini ini gak ada campuran lain-lain apa ya bahannya alami semua amut nih mantapnya penjualnya asli orang Solo teman-teman ini jadi salah bapaknya asli salah tiga ini kita bapaknya kalau ini halus mulus ya gini lembut itu pasti enak ini 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 hmm kurang polos tuh santun yang lebih berasa lihat ini kayak ada 3 baris gitu kayak ada 3 ngelapis coklat terus eh mateng ini kayak setengah mateng gitu pertama kali masuk kemuk rasanya tuh lembut banget yang kedua yang berasa santannya baru abis itu manisnya baru ngasih hmm mantap oke teman-teman sampai disini dulu video hari ini ya sampai ketemu di video berikutnya see you next time kenapa entah api sakit dos yang teman-teman teman-teman herkes